Intro Saya storytelling ini bercerita mengenai perjalanan Balik lagi ke konsep awal Ketika PJL itu datang kepada kita Kita menangani sebuah PJL Rekan-rekan sekalian Sebetulnya di target nomor satu itu Kita jangan kepada arah bahwa dia itu akan sembuh Akan baik, benar gak rekan-rekan sekalian Yang perlu kita pahami adalah Bagaimana ada keterikatan Atau kemistri Kalau Master Kohar bilang itu Ada kemistri antara kita dengan PJL Jadi sebagus apapun kita mengurai penyakit Sebagus apapun kita juga beraplikasi Jika tidak ada kemistri Tidak ada saling keterikatan antara kita dengan PJL Itu nilainya itu gak lebih dari 10 gitu Kalau 100 semuanya Nah yang dimaksud oleh Master Kohar tadi Mungkin kenapa kita harus pendekatan dari raksa jiwa dulu Supaya ada kemistrinya rekan-rekan sekalian Ada seolah-olah keterkaitan Cuman di lapangan, di dalam teknisnya nih Begitu orang datang Gak ditensi dulu Gak diperiksa dulu nadinya gitu kan Langsung ajak ke jari pungtur Misalkan gitu kan Langsung ajak ke teknik raksa jiwa Pak bapak-bapak sedih Nah itu juga salah rekan-rekan sekaliannya Seperti itu Jadi secara teknisnya Secara teknisnya Kan begitu orang itu datang nih Datang kepada kita Kemudian kita kan bertanya mengenai nama, alamat, tempat tanggal lahir, nomor telepon Seperti itu Nah yang pertama itu Yang kedua Setelah itu kita kan menggunakan teknik raksa jiwa Raksa jasad ya Nah Dari situlah mulai Kita dari mulai gesturnya gitu Setelah berarti kan dari mulai pembicaraan Kemudian kita juga ada palpasi Ada palpasi Ada seolah-olah pengetukan lah di daerah perut gitu kan Kemudian kita sorot Apa Pupilnya gitu kan Nah setelah kita melihat wajahnya warnanya gimana Pupilnya warnanya gimana Kemudian daerah perut mana yang sakit Nah setelah itu Baru kita raksa jasad rekan-rekan sekalian Raksa jiwa maksud saya Bisa dipahami gak rekan-rekan sekalian Jadi siga Kita atau yang memeriksa dulu sebagian Seolah-olah memeriksa dulu kan Dari atas sampai bawah kan kondisi si PJE tersebut Nah kita bisa tempatkan setelah itu baru kita ke raksa jiwa Dan dari raksa jiwa itu kita dapatkan nih Misalkan rasa sedih tadi misalkan gitu kan Nah kita bilang Seperti Master Kohar tadi bilang bahwa Kenapa ya ini tuh perasaan tuh Dunia tuh ini asasar-aradi gitu ya Seperti gitu Ada apa sih Oh enggak Saya kan baik-baik aja kan gitu Pasti ngomongnya seperti itu Kalau orang belum dekat Justru sekarang saya lagi happy nih Datang kesini Saya ingin mengetahui saya itu kenapa Kan gitu ya Biasanya ada yang seperti itu Yang koleris kan gitu Rekan-rekan sekalian ya Kemudian Langsung jangan dulu kita tentang dulu Eh betul Alhamdulillah Kalau itu yang terjadi Terus kemudian kita ketuk lagi nih Bagian perut Kita tekan bagian perut atas Perut bawah Kemudian tengah perut Kemudian lihat lagi Misalkan dari matanya Seolah-olah lah Nah setelah itu Kita Kita Raksa jiwa lagi Tuh Semuanya menunjuknya Kepada rasa sedih Enggak apa-apa Tapi biasanya Dari hari ini Ke 10 tahun kebelakang Oke Ada penekanannya itu Dari hari ini Ke 10 tahun kebelakang Biasanya Ada kesedihan Yang belum tuntas nih Misalkan rasa sedih kan Yang datangnya gitu kan Yang ter Yang terdeteksinya Ada Mungkin-mungkin nih Mungkin nih pak nih Dari hari ini Ke 10 tahun kebelakang Ada sesuatu Yang belum terselesaikan nih Sehingga itu Membuat bapak itu Kurang move on Gitu dimanapun Kalau ingat hal tersebut Nah Dari situ Mulai orang tersebut Yang koleris Biasanya ngernyit Nah Si matanya ke atas Sebelah tet Gitu Sudah Jangan dipikirin Tapi Kan kalau jasa Nggak bisa dibohongin nih Gitu kan Wiyos Tuh sedih gitu Enggak on Apa yang saya Dapat sekarang Dari pemeriksaan semua Ini lebih Totalitas Kepada bapak itu Ada sesuatu Rasa sedih Yang belum terselesaikan Alhamdulillah Kalau bapak enak Tos bahagia Kalau bapak sekarang Sudah bahagia Lajem potu Juek Seperti gitu Nah Justru ketika kita Ngomong seperti itu Ngomong seperti itu Dia langsung berlinang Benar pak Sebetulnya ini Ini Itu yang saya dapatkan Kalau di awal Kalau misalkan Langsung aja kita periksa Gitu kan Dia nolak Kita tekan lagi Palpasi lagi Kita lihat lagi pupilnya Kita lihat lagi telinganya Kita raba lagi lehernya Misal seperti itu Kemudian kita totok lagi Totok Totok Itu kan Si Apa Si Bagian permukaan Perutnya Gitu kan Nah Kemudian Kita balik lagi Ke raksajiwa Sebelum Sebelum kita Menemukan Raksajiwa Dia mengilahkan Apa yang kita katakan Di raksajiwanya Jangan diteruskan dulu Kepada hal-hal yang Penerangan yang lain Bisa dipahami Rekan-rekan sekalian Nah Karena itu Tidak akan pernah Berbohong Dari jari lima ini Rekan-rekan sekalian Apakah dari Dari kaki Ataupun dari tangan Itu mengindikasikan Bahwa misalkan Gitu kan Jari tengah ini Ke adesteron Gitu kan Kemudian jari ini Ke sitotin Seperti gitu Rekan-rekan sekalian Itu tidak akan Pernah terbohongi Apa yang kita Apa yang kita Dapatkan Kan gitu ya Rasa sakit Mana yang paling sakit Yang mendominasi Di jari ini Kalau ada jarinya Kalau gak ada jari tangan Ada jari kaki Gak ada jari kaki Gak ada jari tangan Berarti di ujung Ujung syarab ininya ya Pasti itu ada Oke Nah Kita bisa menemukan Hal tersebut Jadi sebelum Ingat rekan-rekan sekalian nih Kita sebagai terapis Apa yang harus kita lakukan Kita sebagai pengobat Ataupun penyehat Yang harus kita lakukan adalah 90% kita harus mendapatkan Sugesti itu dahul Kesan pertama Begitu menggoda Selanjutnya terserah anda Kan gitu bener gak Rekan-rekan sekalian Jadi Yang harus kita lakukan adalah Bagaimana membuat Kemistri seseorang itu Dari jiwanya dulu Orang timur itu Lebih cenderungnya itu Keperasaan Rekan-rekan sekalian ya Nah kalau misalkan Pak Yunus Pak Agus Lahmudi Ini di Eropa Misalkan Baru itu harus bisa Bener-bener Kita itu Ngocoblaknya itu Dari anatomi gitu loh Anatomi Psikologi Anatomi Psikologi gitu Dikombine Tetapi bagi timur Bagi peradaban Asia Pasifik Khususnya Itu Coba ke Manghai Tami Coba Manghai di Brunei Sama kan Manghai ya Kalau sentuhannya itu Dari jiwa Bener gak Manghai Di Brunei juga sama Kan seperti itu Jadi Saya lihat Manghai nih Di Manghai Di Brunei itu Sangat berhasil Ketika Manghai itu Ngambilnya dari Raksa jiwa dulu Membuat si orang Tersebut itu Apa ya Kangen kepada kita Gitu Nah Jadi Rekan-rekan sekalian Kembali lagi Maksud dan tujuan Master Tega Master Kohan Master Apa Master Opik Itu semua Hanya bagaimana Kita mencari hati Dulu dari PJL Karena Ketika kita Melakukan Satu bentuk Pengobatan Ataupun penyehatan Pada waktu itu Jangan sampai Kita hanya Berjalan waktu itu Saja Setuju gak Setuju ya Bahwa Orang yang menjadi PJL Kita waktu itu Bukan hanya untuk Waktu itu aja Tapi ada Berkesinambungannya Di kemudian hari Nah yang jadi Pertanyaan Bagaimana ada Kesinambungannya Di kemudian hari Jika Kemistri itu Tidak Kita-kita dapatkan Berarti Yang harus kita dapatkan Adalah Bagaimana Membuat kemistri Ketika kita Sudah mendapatkan Kemistri 90% Kita sudah Menguasai Jiwanya Kalau sudah 90% Menguasai Jiwanya Anda mau Closing Apapun Itu Sekarang Besok Atau di kemudian hari Dia pasti memikirkan Bahkan dia itu Mau untuk membeli Dari yang namanya Produk kita Begitu Rekan-rekan sekalian Jadi perlu dipahami Jadi kalau misalkan Seseorang itu Bertanya Menyangkal Saya sedang baik-baik Aja Sekarang saya gak sedih Bahkan saya sedang Gembira Sekarang Jempol Juara Mualaya Dua Kerba-bamah Kan gitu ya Nah kemudian Sebentar Seb Lihat lagi ini Bisi salah Kita periksa lagi Seolah-olah kita Meriksa lagi Dengan teliti Gesturnya harus Radasi Seolah-olah kita Takun banget Itu bisa sebenarnya Itu juga bisa dibuat Bener gak Ingat Rekan-rekan sekalian Kepercayaan itu Awalnya dibuat Oke Jadi kita periksa Dari tangannya Dari jarinya Kemudian Pas kita menekan Apa perutnya Itu kita Seolah-olah Sampai Detil Gitu ya Nah seolah-olah Setelah itu Kita rabak lagi Jari kakinya Kita lihat Telinganya Kita lihat lagi Pupinya Alah Juragan Begini Yang saya dapatkan Itu Sekarang itu Yang dominasinya itu Rasa saya Tapi Alhamdulillah Kalau sekarang Sedang baik Di pemeriksaan Hari ini Sampai 10 tahun Kemudian Kebelakang Ada sesuatu Hal yang Itu biasanya Sangat menyedihkan Dan belum Terselesaikan Walaupun itu Terlampaui waktu Tapi itu Belum selesai Itu Yang saya dapatkan Mudah-mudahan Itu salah Mudah-mudahan Itu salah Tapi ini Yang saya dapatkan Boleh gak Saya teruskan Di pemeriksaannya Sehingga Sebetulnya Maneh-Nanek Menyebut boleh Ataupun tidak Pasti kita meneruskan Tetapi ketika kita Boleh gak saya teruskan Pemeriksaannya Nah Berarti kita Seolah-olah Ada feedback Menghargai dia Gitu loh Bahwa Boleh gak saya teruskan Pasti dia nyebutnya Boleh Bener gak Dari situ Nah itu sebetulnya Indikasi kita nih Orang tersebut 90% Sudah terkuasai oleh Kita belum Nah Dari situ Boleh gak saya teruskan Pemeriksaannya nih Boleh Nah itu udah 99% Itu sudah kita kuasai Rek di Banyur Kucuka Apel Oke tetap Anona mau Ananawan Bisa dipahami gak Rekan-rekan sekalian Karena Karena Di matanya itu Sudah Sudah ada Kadar endorfin Bener gak Rekan-rekan sekalian Kalau seseorang itu Sudah mempunyai Kepercayaan 90% 90% lebih Mempunyai Kepercayaan Si endorfin Itu akan Menutupi Seluruh rongga Yang ada Yang mempunyai Secret Secret itu Cairan Seperti mata Hidung Mulut Dan apapun Perlu dipahami ya Rekan-rekan sekalian Itu dasyatnya Dari Yang namanya Kekuatan manusia Dibanding dengan Makhluk yang lain Jadi Dapatkan hatinya Maka anda akan Mendapatkan Segalanya Begitu mungkin Yang bisa saya Apa Sampaikan Mungkin bisa Ditambahkan Dan jangan puas Dengan Dengan urayan saya Karena saya bukan Alat pemuas Rekan-rekan sekalian Terima kasih Pada satu saat Kita pernah menawarkan Bukan menawarkan Berarti kan Seolah-olah kita menjual Tetapi Sadar nanti Aduh Aduh Nggak jual Ngerangkan Kan gitu ya How to do How to do Apa yang harus Saya lakukan Nah yang saya Saya lakukan Seperti tadi Itu Mas Tega Bilang bahwa Amankan perut Nah Gitu ya Amankan perutnya Maka dia akan Mencair kembali Contoh Ayah martabak Etanu 15.000an Ayah minus 10.000an Begitunya Ada di tembaringan langkung Cess Padahal kita Mau memecah Kebekuan Pada dirinya Bawa aja gitu Mau Bala-bala Bala-bala Kemasa Kekau Sempah Ketipu Kauabdi Gitu Bala-bala 500 perak Kan cekabdi Kenang aja Sekonyong-konyong Segini Dengan teknik ABC Tadi Kang Atau Cek Gitu kan Saya Tos Di Bmana Misalkan Orang yang dekat Dengan rumahnya Dia Dekat itu Bisa setengah Kilo Atau setengah Mana Gitu kan Saya Dari 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 Sana Eta Kilo Dagang Dajuk Batur Eta Genah Teng Atau Genah Ngetek Nama Ngan Pikun Ngantri Gitu Tadinya Nah Nah Jorho 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 Emut Itu K Emut K Bapak Emut K Ece Gitu kan Nah Ditungguan We Tengku Nah Hayong Dirawasan K Ece Teng Teng Sop Dipikiran Teng Pedan Jeng Breslet Apa K Guru Masih Kene Boga Hutang Boga Hutang K Guru Saya Tilo Juta Karena Dibayar Tujuh Juta Saya Kera Guru Saya Kena 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 Dipikiran Ketika Ketika Dedy Itu Memakai Breslet Dedy Maka Maka Keguruna Masih Kene Boga Hutang Seperti Gitu Kene Teng Sop Dipikiran Teng Sop Dipikiran Eta Melengkap Hidup Tanpa Eta Bisa Oke Netralisir Dulu Seperti Itu Tanpa Breslet Atau Pendan Bisa Saya Mending Runah Itu Saya Buka Hutang Kene Tilo Juta Kegur Saya Nah Seperti Itu Itu Akan Memecah Kebekuan Jadi Seolah Olah Adanya Disitu Menjual Guru Menjual Situasi Dan Kondisi Menjual Guru Ketika Adanya Juga Jadi Kenapa Dia Mengindah Dari Kita Karena Dia Merasa Bahwa Dia Menjadi Korban Kita Gitu Gitu Nah Benar Benar Nggak Menjual Korban Butuh Duit Dan Lain Sebagainya Padahal Misal Tetapi Ada Satu Kalimat Yang Bisa Membuat Itu Tecah Apa Itu Ada Dipakai Pakai Kan Gitu Pakai Baru Yeteh Gitu Kan Baru Disi Gelang Lata Dikit Gitu 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 Pasti Sumatan Jadi Jelang Bakal Cager Kemampuan Gitu Dan Biasana Namun Kemampuan Yang Naik Panku Maha Seterata Urang Kudu Ngalayakan Bahwa Urang Kudu Naik Gitu Seperti Tadi Yang Mas Tertega Bilang Melalui Ini Kalau Itu Membuat Saya Lebih Pede Gitu Kan Membuat Saya Lebih Pede Sehingga Dari Situ Kaleng Kata Jongga Jadi Duit Kayak Gitu Jadi Membuat Yang Pertama Amankan Perut Betul Sangat Luar Biasa Mas Tertega Ajian Ajian Pamukas Mas Tertega Malam Saya Kebekuan Klien Pasti Ngirim Dan Dari Situ Ada Kemistry Kembali Netral Kembali Dan Katakan Jangan Terlalu Dipikirin Itu Datuk Itu Bisa Cager Mudah Mudahan Ayan Istimewa Mudah Mudahan Ada Sesuatu Yang Istimewa Ayan Nilai Ada Harga Kan Kade Ulah Dipikiran Ulah Dipikiran Tapi Alhamdulillah Dipakai Magena Kade Ulah Dipikirannya Padahal Begitu Kita Mengatakan Itu Yang Terjadi Dia Memikirkan Itu Terus Tapi Kita Udah Cair Dengannya Setuju Deal Ada Terapi kita Disebut Terapi Keseimbangan Sistem Tubuh Jadi Perbaikan Sistem Tubuh Berarti Dalam Berbicara Perbaikan Sistem Tubuh Sama Dengan Bagaimana Kita Bisa Menyeimbangkan Dari Seluruh Sistem Yang Ada Di Dalam Tubuh Kita Nah Rekan Rekan PKP Rekan PKP Kan Udah Belajar Mengenai Sel Bahwa Di tubuh Manusia Itu Ada Lima Sel Terbagi Atas Lima Sel Ada Sel Otak Ada Sel Darah Ada Sel Otot Ada Sel Tulang Dan Ada Sel Kulit Nah 96% Sel Yang ada Di tubuh Manusia Itu Beradanya Di Otak Kenapa Demikian Karena Sel 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 Berbentuknya Heksagona Jadi Lebih Kecil Sehingga Jumlah Sel 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 Lebih Besar Lebih Banyak Dibanding Sel 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 Yang Lain 96% Sel Sel Ada Di Otak 1% Ada Di Darah 1% Ada Di Otot 1% Ada Di Tulang 1% Ada Di Kulit Oke Berbicara Keseimbangan Berbicara Keseimbangan Itu Berbicara Dua Hal Rekan-rekan sekalian Di dalam Tubuh Ini Bagaimana Sarap Itu Bisa Menggerakkan Seluruh Organ Yang Ada Di Tubuh Kita Yang Satu Yang Kedua Bagaimana Hormon Bisa Memberikan Kekuatan Pada Organ Dan Yang Ketiga Sistem Imunitas Yang Ada Di Tubuh Kita Itu Bisa Berfungsi Secara Maksimal Itu Yang Disebut Seimbang Karena Ketika Tiga Orga Tiga Sistem Tersebut Seimbang Maka Seimbang Seluruh Sistem Di Dalam Tubuh Manusia Tersebut Nah Dikarenakan 96% Sel Itu Ada Di Otak Berarti Hal Ihwal Yang Harus Dilakukan Oleh Kita Itu Bagaimana Caranya Kita Bisa Mengendalikan Mayoritas Berarti Mengendalikan Mayoritas Bisa Dipahami Rekan-rekan Sekalian Mayoritas Sel Mayoritas Tersebut Ada Di Otak Berbicara Otak Berbicara Kerjanya Berbicara Kerjanya Itu Tergantung Memorinya Oke Memori Seseorang Itu Akan Sangat Mempengaruhi Kepada Reaksi Selanjutnya Di Otak Jadi Gini Seseorang Misalkan Kenapa Memori Seseorang Misalkan Seseorang Beranggapan Bahwa Kopi Itu Akan Mengakibatkan Se-e Atau Mual Maka Orang Tersebut Ketika Sudah Minum Tapi Banyak Orang Yang Minum Kopi Benar Enggak Kalau Seandainya Kopi Itu Penyebab Buah Atau Sekab Jel Mual Menurutnya Benar Enggak Rekan Sekalian Tetapi Tidak Semua Orang Setelah Minum Kopi Itu Mual Satu Lagi Seseorang Itu Jika Merokok Katanya Gitu Itu Banyak Hal Yang Terjadi Tetapi Ada Yang Merokok Justru Kondisinya Lebih Stabil Misal Berarti Itu Sangat Tergantung Kepada Memorinya Bisa Dipahami Rekan Sekalian Memori Memori Seseorang Itu Tergantung Terhadap Penanggapan Nah Kenapa Bahwa Kita Harus Memulai Dari Sentuhan Jiwa Dulu Karena Jiwa Itulah Yang Memberikan Pandangan Dan Penilaian Kepada Apa Yang Terjadi Apa Yang Akan Dilakukan Dan Apa Yang Akan Didapatkan Oke Kenapa nih Ciri khas dari Gusmus Raksajasad Ini Terapi Raksajasad Ini Adalah Bagaimana Kita itu Bisa Memenangkan Psikologinya Oke Karena Psikologi Atau Jiwa Tersebut Dapat Mempengaruhi Memori Atau Otak Kecil Dari Orang Tersebut Ketika Otak Kecil Itu Mempunyai Pandangan Dan Penilaian Yang Positif Kebayang Gak Gerak Dari Seluruh Badannya Itu Akan Ke Jona Yang Positif Oke Bisa Dipahami Kenapa Kita Harus Ke Raksajiva Dulu Karena Dari Raksajiva Itulah Kita Akan Opini Dari Opini Itu Menjadi Sebuah Suggesti Kalau Orang Sudah Suggesti Rekan-rekan Sekalian Tai Kotok Rasa Coklat Wah Enggak Itu Yang Harus Dipahami Perbaikan Sistem Tubuh Terapi Perbaikan Sistem Tubuh TPST Nah Itulah Gusmus Raksajasad Nah Bagaimana Cara Menyeimbangkannya Seimbangkan Dulu Kepalanya Maka Seimbang Yang Lainnya Sebagai contoh Lagi Satu lagi Rekan-rekan Sekalian Kenapa Seseorang Ketika Menderita Sakit Pilek Aja Merasa Dirinya Itu Paling Terkucil Dan Merasa Paling Down Tapi Ketika Seseorang Itu Sudah Sudah Mendapatkan Satu Komparatif Satu Pembanding Bahwa Bukan Hanya Dia Yang Merasakan Sekarang Itu Pilek Aya Teker Musim Kan Gitu Ya Aya Teker Musim Pilek Oh Dari Situlah Dia Punya Harapan Ingat Rekan-rekan Sekalian Sesuatu Yang Paling Maha Di Dunia Itu Adalah Harapan Harapan Itu Datang Dari Sebuah Penerangan Dan Penerangan Itu Diterima Dengan Sebuah Ketenangan So Yang Harus Kita Lakukan Adalah Bagaimana Membuat Seseorang Tersebut Itu Terkait Dan Merasa Tenang Dengan Apa Yang Kita Lakukan Berjalan Banyak Yang Dilihat Lama Berjalan Banyak Yang Dirasa Kenapa Bunung Itu Dihadapkan Pada Hal Yang Demikian Supaya Bunung Tahu Ternyata Awanya Dari Raksa Jiwa Bunung Itu Jadi Don Padahal Kalau Bunung Awanya Itu Dari Pemeriksaan Raksa Jiwa Itu Tidak Akan Pernah Don Itu Kesana Bisa Dipahami Bunung Jadi Oh Kan Ini Udah Jelas Gangguan Fisik Gangguan Fisik Ininya Juga Gonongen Nah Kalau Misalkan Bunung Satu Dia Membuat Ketenangan Berarti Proses Motorik Dari Sarapusat Itu Akan Tenang Kemudian Lagi Kalau Misalkan Ada Yang Gonongen Itu Bagaimana Cara Meredakannya Secara Cepat Bunung Tinggal Kasih Aja Kompres Aja Sama Habekor Jadi Gini Kapas Kemudian Dibalut Dengan Kasak Kemudian Dibanjur Itu Sama Habekor Ditempelin Di tempatnya Di tempat Yang Gonongen Tadi Biarkan Itu Kemudian Plester Sama Ibu Nah Itu Setengah Jam Itu Akan Terus Meredak Nah Kalau Ingin 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 Surplus Seperti Misalkan Begitu Disuntik Obat Nyeri Itu Jadi Begini Antara Obat Kimia Ataupun Obat Herbal Itu Sebetulnya Sama Bagaimana Bisa Menyelesaikan Panas Dengan Segera Bisa Dengan Produk Kita Juga Bisa Tetapi Berarti Itulah Perjalanan Yang Harus Di Ibu Tempuh Gak Salah Jangan Down Ke Ibu Karena Memang Untuk Menjadi Seorang Profesional Kalau Misalkan Seorang Profesional Dokter Ataupun Koas Dicarakan Profesor Dicarakan Dokter Dicarakan Dimarahin Dimarahin Sama Senior Kan Ibu Dimarahin Sama Senior Atau Disalahin Memang Koas Ataupun Dokter Ataupun Dokter Spesialis Gak Ada Yang Disalahkan Oleh PJL Sampai Dengan Detik Ini Seorang Profesor Pun Banyak Yang Disalahkan Oleh Yang Namanya PJL Jadi Bukan Hanya Ibu Yang Menderita Seperti Itu Jadi Semua Penyehat Semua Pengobat Semua Dokter Dari Kalangan Atas Sampai Kalangan Bawah Apakah Di Indonesia Atau Di Orpa Atau Apapun Itu Pasti Ada Selalu Yang Menyalahkan Tetapi Balik Lagi Ke Diri Kita Jauh Berjalan Banyak Yang Dilihat Banyak Berjalan Apa Jauh Berjalan Banyak Yang Dilihat Lama Berjalan Banyak Yang Dirasa Jadi Itulah Sebuah Rasa Dimana Ibu Berarti Di Kemudian Hari Ibu Pasti Diselamatkan Karena Sesuatu Yang Sudah Terjadi Kemudian Nanti Pada Kemudian Hari Ibu Menemukan Suggesti Lagi Pada Diri Bahwa Itu Adalah Sesuatu Yang Wajar Sesuatu Yang Normal Kenapa Normal Setiap Pengobat Ataupun Penyehat Pasti Pernah Merasakan Dikomplain Pasti Pernah Merasakan Itu Disebut Tidak Akurat Itu Pasti Kalau Tidak Demikian Itu Tiang Listrik Bu Sebetulnya Jadi So Ibu Tetap Semangat Karena Ibu Dari Hari Ini Kedepan Tidak Akan Pernah Menemukan Lagi Hal Yang Seperti Itu Percaya Itu Bu Karena Semua Orang Juga Merasakan Hal Yang Demikian Nah Ah Enggak Enggak Pernah Sering Merasakan Seperti Itu Tapi Tagen Oke Bu Itu Adalah Sesuatu Yang Wajar Dan Sesuatu Yang Biasa Profesor Salin Pun Seseorang Yang Jago Di Urologinya Di Ginjalnya Setiap Hari Yang Komplain Pada Dirinya Itu Berpuluh Jadi Jangan Takut Bah Bukan Hanya Ibu Yang Menerita Hal Yang Demikian Semua Orang Pak Yunus Pak Yunus Minang Di Komplain Seperti Itu Jadi Kembali Lagi Pada Impian Ibu Bahwa Menjadi Terapis Ini Adalah Jalan Ini Kendaraan Menuju Impian Ibu Berbanggalah Jadi Terapis Karena Ibu Baru Belajar Ibu Baru Masuk Komunitas Berapa Setahun Yang Setahun Coba Mas Gerkohar Aja Yang Udah 13 Tahun Masih Dengan Sampai Detik Ini Ada Yang Komplain Tetapi Siap Tapi Kan Ketika Ketika Kita Melakukan SOP Standar Operasional Di Awal Itu Justru Orang Tersebut Tidak Menyalahkan Kita Justru Malah Keluarganya Itu Menyebut Bahwa Kita Tahu Sebelum Terjadi Jadi Tetap Berbangga Hati Ibu Sekarang Begini Ibu Satu Tahun Sekarang Seorang Ingin Menjadi Dokter Kan Berarti Harus Delapan Tahun Itu Kekongas Sepuluh Tahun Dia Baru Bisa Buka Praktek Kebayang Nggak Ibu Sebulan Atau Dua Kali Aja Belajar Di Gus Terapi Ini Ibu Bisa Praktek Memang Gampang Bisa Buka Praktek Oh Nonsense Rekan-rekan Sekalian Untuk Buka Praktek Tanyain Ke Bu dan Epa Itu Untuk Buka Praktek Waduh Ya Allah Harus Berurusan Dengan Polisi Dengan Kejaksaan Kita Sehari Dua Hari Belajar Disini Ada Yang Komplain Nonsense Bener Tapi Kita Mempunyai Wadah Hukum Apapun Yang Terjadi Tetap Berbangga Hati Karena Apapun Yang Terjadi Di Republik Ini Sekarang Itu Sedang Berpihak Pada Kita Anda Belum Melulus PKP Coba Kebayang Anda Sudah Bisa Praktik Yang Macem-macem Dan Gangguannya Itu Istimewa Bukan Mencret Saja Memang Mencret Nyeribitis Wungkus Sakit Betis Kan Enggak Ada yang Kanker Ada yang Stroke Coba Sudah Berapa PJL Yang Sudah Ibu Tangani Sampai Dengan Detik Ini Tidak Terhitung Kan Enggak Tapi Ibu Sudah Tidak Bisa Mengingat Bahkan Dalam Setahun Ini Karena Begitu Banyak Yang Ibu Tangani Coba Yang Dari Ibu Tangani Yang Dari Ibu Tangani Berapa Persen Yang Komplen Ke Ibu Baru Satu Yang Komplen Ke Ibu Pernah Dulu Nanganin Yang Lambung Akibat Dari Lambung Sakit Parah Selama 7 Belah Terus Ke Jari Jari Tangannya Merasa Ke Terus Terus Teman Yang Ngesih Tau Saya Habis Sakit Tanggung Terus Malah Ketangan Sudah Saya Terapi Selama Empat Bulan Alhamdulillah Ada Perkembangan Aku Tidak Terus Tak Terus 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 Agak Agak Besri Gitu Kiliatannya Pas Sudah Empat Bulan Itu Dia Setelan Sudah Nggak Mau Diterapi Pas ada bulan berikutnya Dia manggil lagi saya Pas saya ketemu Kok kayak gini lagi Tapi berarti kan gini Bu Karena dia stop Dia merasakan sesuatu yang Yang beda lagi Karena stop kan Nah sekarang Saya mau tanya Ibu Ibu merasa istimewa gak Pas begitu sudah Sudah tahunan dia merasakan lambung Kemudian diterapi sama Ibu Nah Ibu Kalau disuruh ngurai Ibu kalau lambung itu susunannya seperti apa Kenapa bisa terjadi gini dan lain sebagainya Ibu bisa ngurai gak Enggak kan Enggak kan Tapi Ibu bisa bener gak Itulah dimensi Bu Nah itulah dimensi Makanya kenapa kita harus Harus begitu yakin ya Bahwa kekuatan yang tidak terlihat itu Jauh lebih hebat dan jauh lebih besar dari apa yang terlihat Sebagai contoh Kan harusnya mah Ibu tahu dulu Baru Ibu bisa menangani Bener gak Tapi karena Tapi karena Ibu mempunyai sebuah petunjuk Dan satu kepercayaan kepada guru Apapun nih Yang Ibu lakukan Ibu belum tahu juga Ibu sudah bisa Bener gak Nah itu ajaibnya Ibu Jadi sok Ibu Kalau Ibu sekarang sudah menangani Anggap aja Ibu sudah menangani 100% Yang komplain 2 orang Berarti Ibu berhasil atau enggak Berhasil Berhasil Bu Jangankan 2 orang 20 orang aja Kalau misalkan dari 100 orang Ada yang komplain 20 orang Itu Ibu sangat berhasil Sekarang misalkan Ibu Ibu sekarang menangani 100% Yang komplain 60 orang Ibu masih berhasil Kenapa demikian Karena presentasinya Ibu Lebih banyak yang enaknya Dibanding dengan yang enak Gak enaknya Tapi apapun yang terjadi Apapun yang terjadi So Ibu jangan ngedro Balik lagi Pada satu titik Pada satu titik Ibu bisa menangani yang demikian Tapi pada satu titik lagi Ibu Apa Ada komplain gitu loh Wajar gak Bu Wajar Nah Tukang minyak aja Kebayang gak Bu Tukang minyak aja Ada yang komplain loh Kena minyak ya kurang Bener gak Bu Kayaknya seperti itu Kenapa ini minyak Cena digigian nih Kok kurang Cena gitu Nah Terus ada lagi Tukang bala-bala Tukang bala-bala Bakwan Bu Nah ketika memasak bakwan Memang tukang bakwan Gak ada yang komplain Ada Bu Selalu ada yang komplain Apalagi kita sebagai seorang terapis Berarti Tetap Ibu berbangga hati Tinggal memperbaiki Satu keyakinan Dan yang kedua Ibu tinggal komunikasi Kepada pendahulu Ataupun guru Ibu Supaya Ibu Lebih tajam Dalam menangani Situasi dan kondisi Balik lagi Bukan kesalahan kali ya Apa yang Ibu harus perbaiki Dari orientasi pertemuan Sekarang ini adalah Kita orientasikan Kepada bagaimana Ibu bisa dekat dulu Dengan orang tersebut Dari pemeriksaan Raksajiwanya dulu Dari pemeriksaan jiwa Baru kita kaitkan Dengan organ Nah Ibu Akan sangat dinilai Luar biasa oleh seseorang Ketika Ibu Menjalani raksajiwa Oke itu mungkin ya Bu ya Evaluasinya ya Kan ini evaluasi Siap Sami-sami Sampai jumpa di video selanjutnya